bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan mahasiswa universitas terbuka dengan saya Siti Nurufauzia SSIMM untuk mata kuliah pengantar bisnis sesi 8 sesi 8 ini adalah sesi akhir untuk sistem belajar kita di e-learning universitas terbuka pada sesi 8 ini ada judul pemasaran yang berorientasi pada pelanggan dengan apa namanya ya dengan harapan mahasiswa mampu yang pertama menganalisis bauran pemasaran perlu diingat bauran pemasaran ini adalah berisikan variable-variable yang mana biasanya digunakan untuk basis penelitian jadi rekan-rekan bisa melihat tentang bauran pemasaran pada materi inisiasi maupun pada modul universitas terbuka kemudian saya juga menyisipkan di channel youtube saya kalian search aja ya bauran pemasaran atau nama lainnya adalah marketing mix ya kemudian nomor 2 nya menganalisis pasar bisnis ke bisnis pengembangan dan penawaran produk daur hidup produk tujuan penentuan harga harga berdasarkan biaya permintaan dan persaingan kemudian perantara grocer dan retail menganalisis kerjasama dalam sistem saluran menganalisis promosi dan menganalisis bauran pemasaran ini ada gambar marketing ya misalnya dia pakai yang 4P plus promotion price product nanti ada lagi ada 7P dan seterusnya nah itu rekan-rekan harap seluruh seluruh mahasiswa saya dan seluruh mahasiswa universitas terbuka membuka tentang bauran pemasaran ya di channel ini ya kemudian materi inisiasinya ada dibuka diskusi 8 nya juga kemudian tidak lupa saya memohon maaf atas tindak hilaf dan kesalahan saya dalam mengajar ataupun melakukan apa namanya melakukan feedback diskusi rekan-rekan sekalian pada sistem e-learning ini saya minta maaf sebesar-besarnya dan saya juga telah memaafkan seluruh kesalahan kalian semua jangan lupa keep kontak thank you very much subscribe channel saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses ya semuanya selamat menikmati selamat menikmati